Intro Kalau sudah bulan ramadhan atau jelang hari raya lebaran tiba, hidangan yang satu ini selalu jadi idola, Femmes. Paling banyak ditunggu dan rasanya selalu bikin rindu. Siapa sih yang gak tahu sama opor ayam? Tapi berbeda dengan opor kebanyakan. Menu khas yang satu ini pakai campuran daun kates atau daun pepaya muda, Femmes. Wah, kayak apa ya rasanya? Soal rasa, baiknya jangan ditanya. Di dunia kuliner Nusantara, opor ayam selalu punya tempat istimewa. Apalagi ditambah adanya daun pepaya muda, so pasti nikmatnya lebih terasa. Daun kates atau daun pepaya punya rasa yang agak pahit. Mungkin sebagian orang ada yang menghindarinya. Tapi bukan berarti daun kates merusak rasa. Kombinasinya justru beri sensasi yang berbeda. Lembut gurihnya daging ayam dengan kuah opor cocok banget. Dengan renyah lezatnya sentuhan daun pepaya muda. Pecah banget, Femmes, rasanya. Sebelum diolah, rebus terlebih dulu daun dengan air garam, Femmes. Pilih juga daun pepaya muda yang warna hijaunya tidak terlalu tebal. Tidak bisa dipungkiri kalau hidangan ala Nusantara juga banyak dipengaruhi oleh budaya dan selera dari banyak negara. Kawasan Nusantara yang sejak dulu terkenal menjadi jalur perdagangan dunia, membuat banyak pedagang dan pendatang singgah di bumi Ibu Pertewi. Banyak lacakan bumbu dan menu masakan Nusantara yang tercipta dari hasil perpaduan menu masakan luar dengan sentuhan karifan lokal tanah air kita. Salah satunya hidangan opor ayam ini, Femmes. Walau sudah menusantara, opor ayam daun kates biasa tersaji sebagai menu sehari-hari sebagian warga Kabupaten Bantul di daerah istimewa Yogyakarta. Biasanya sih daging ayam yang dipakai adalah jenis ayam kampung. Tapi kalau pengen durasi memasak yang lebih cepat, bisa pakai ayam potong negeri. Dari sejarahnya, Femmes, satunya opor ayam ini menjadi akulturasi dari masakan India, Cina, Arab, dan Nusantara. Dengan kreativitas nenek moyang kita, terlahirlah modifikasi hidangan baru yang dikenal dengan opor ini. Di Tanah Jawa ada dua jenis opor yang dikenal. Ada opor berkuah kuning dan opor berkuah putih. Opor yang berkuah kuning banyak dipengaruhi oleh masakan Timur Tengah dan India, yang lebih berempah dengan pemakaian jinten dan kunyit. Malum deh, India dan Timur Tengah terkenal dengan sajian karinya, Femmes. Sedangkan opor yang berkuah putih katanya lebih disukai oleh masyarakat keturunan Tionghoa di Tanah Jawa. Kalau nggak mau pakai santan, bisa juga diganti dengan susu atau krimer bubuk ini, Femmes. Cita rasanya jelas berbeda, tapi kenikmatannya sama-sama juara satu. Masukkan juga daun pepaya mudanya sekalian. Jenis daun santapan murah meriah ini, Femmes, cukup baik lho untuk menjaga kadar gula darah. Kombinasinya dengan opor, so lezat dan juga sehat.